Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online Intro Tiba-tiba ada suatu kabar yang tidak mengenakan Ibu dari koki tersebut Sakit keras Dan dia harus pulang ke kampung halamanya Tidak bisa dikatakan Suatu saat pada saat kelas mentoring Ada seseorang yang bertanya kepada saya Mas Ji, saya punya rumah makan Laris banget dulu Kenapa bisa laris? Karena memang kokinya ini memang jago banget masaknya Bisa dikatakan hampir setiap orang yang datang ke situ Selalu memuji masakan dia dan datang lagi, datang lagi Singkat cerita, rumah makan saya rame pada saat itu Tiba-tiba ada suatu kabar yang tidak mengenakan Ibu dari koki tersebut sakit keras Dan dia harus pulang ke kampung halamanya Tidak bisa dikatakan berapa lama Nah, saya nggak bisa nunggu dong Mas Ji Saya mau nggak mau harus mencari koki yang baru Dan belum sempat terjadi transformasi resep Dari koki lama ke koki yang baru Apa hasilnya? Masakan dari koki yang baru ini Tidak seenak koki yang lama Lambat laun, rumah makan saya jadi sepi Para pelanggan-pelanggan yang lama Datang kembali ke situ Jadi kecewa Loh, ini kok masakannya kok berbeda nih Kok berubah nih? Sudahlah, saya jadi hopeless Tapi nggak berapa lama kemudian Alhamdulillah Sang ibu sudah sembuh sehat kembali Dan kemudian si koki lama kembali lagi Ketempat saya Hanya saja Mas Ji Pada saat koki lama sudah balik lagi Tetap orang berpikir bahwa Masakan di tempat saya sudah terlanjur Tidak enak Terus apa yang harus saya lakukan? Sebetulnya Masalah ini adalah masalah yang sangat simpel Tapi dibuat susah oleh kerumutan Pola pikir kita Saya mengatakan seperti gini aja Gampang Gini aja Kamu buat baleho yang gede banget Kalau spotmu di pinggir jalan Atau cari spot yang di pinggir jalan Publikasikan tentang hal itu Koki lama Sudah balik lagi loh Selesai Cuma itu aja Nggak usah pakai repot-repot Sebetulnya solusinya sangat simpel banget kan Tapi Kenapa kok bisa sangat serumit itu? Saya ambil contoh kasus yang lain Kasus yang kedua Ada seseorang yang membuka Dua outlet franchise Yang satu Rame banget Yang satu Sepi banget Padahal sebetulnya franchise-nya franchise yang sama Nah ini seringkali juga Para franchisor itu Tidak mempedulikan Atau tidak mengerti mungkin ya Keilmuan Cara pemilihan lokasi yang tepat Sehingga pada saat sudah terjadi Lokasi itu ternyata Tidak pas Mereka tidak bisa berkata apa-apa Oke Baik Apa yang saya lakukan? Nomor satu Saya survei lokasi tersebut Biasanya Saya melakukan foto 20 meter Di sebelah kanan 20 meter Di sebelah kiri Atau Istilahnya Satu jalur 20 meter sebelumnya Dan 20 meter dari Allah yang berlawanan Kenapa saya mengatakan 20 meter? Ini sebetulnya adalah jarak pandang Bisa juga difoto dari 50 meter Nah Kira-kira dari situ Terlihatkah Spot tersebut? Oh ternyata tidak terlihat Kenapa tidak terlihat? Karena terhalang oleh pepohonan Nah Apa yang dilakukan? Oh ternyata Lokasi tersebut Sebetulnya Ada bagusnya Bagusnya apa? Lokasi tersebut berada di Daerah SPBU Jalur semutnya ini Ada dua arah Tapi pada saat sore hari Biasanya Sangat rame Dan tidak memungkinkan Untuk memotong jalan Dari arah yang Sebaliknya Padahal dari arah yang sebaliknya itu Justru malah Tempat makan itu terlihat Tapi dari arah yang searah Justru malah tidak terlihat Karena hukumnya hukumati Alias 90 derajat Langsung nikung Nah Terus bagaimana cara Kita Membuat traffic Di tempat yang Spot yang Salah ini Kita mengandalkan Spot yang Masuk ke dalam SPBU tersebut Pada saat masuk ke dalam SPBU tersebut Orang mulai mengisi Bahan bakar Pada saat mengisi bahan bakar Dia akan melihat Kemana Ke area tembok Nah di tembok itulah Tempat kita Memasang sepanduk Yang besar Coba Tengok Belakang Atas Ini kebetulan Spotnya jelek banget ya Sudah Di belakang Atas lagi Sudah nikung Ke atas lagi kan Nggak mungkin kita tengok Begini Nah Tengeng kan Jadi dibuat aja disitu Coba tengok Belakang atas Ada apa Disana Nah kemudian disitu Dijawab Ada Anu disini Itu yang harus dilakukan Tidak selesai sampai disitu Kita bisa mengungkit Konversi Dengan memberikan Voucher Setiap mungkin Pembelian Bahan bakar 100 ribu rupiah Ditambahkan Voucher Senilai 20 ribu rupiah Kan Harga makanannya mungkin Katakanlah Sekitar 20-25 ribu Nah kita bisa memberikan spot Setidaknya mereka mau Menyicipi Makanan Atau menu kita Dari situlah Terjadinya konversi Jadi sebetulnya Yang disebut namanya konversi Sebetulnya tidak harus Dalam bentuk Mereka itu membeli Produk kita Setidaknya mereka Mau nyicipin produk kita Itu sudah bisa dikatakan Konversi Apa pelajaran yang kita bisa petik Kadang-kadang Suatu permasalahan yang rumit itu Sebetulnya Kerumitan dari Otak kita berpikir Kalau kita berpikir Sekarang sederhana Atau berpikir Dari sudut pandang Si Konsumen Atau calon konsumen ini Kita dapat menyelesaikan Masalah-masalah kita Dengan lebih mudah Dan lebih murah Semoga kalian bermanfaat Setelah Trafiknya sudah masuk Terus gitu Apa yang terjadi Tiba-tiba nih Bentar ya Suatu saat Tiba-tiba Suatu saat Koki ini Mendapatkan musibah Aduh Gak telih Di sebuah kelas mentoring Ada seseorang yang berkanak Di sebuah kelas mentoring Ada yang Gak usah dilakukan dengan dia Dilakukan dengan dianya Di hapus aja Mungkin bisa Menyicipi makanan Sambil juga Apa yang harus saya lakukan Saya bingung Jadi sepi lagi Salah nih Terusnya dipotong Perukok itu paling pojok Pojoknya tapi Di pojok Kita Jadi Sampai jumpa di video